Intro Dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Pasaman Barat, pemerintah setempat melakukan rembuk aksi percepatan penurunan stunting dengan stakeholder terkait secara virtual Senin 5 April 2021 di Aula Bapeda Pasaman Barat. Rembuk stunting tersebut diikuti oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bapeda, Wakil Bupati Pasaman Barat, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD Pasaman Barat, dan beberapa Kepala OPD Terkait, serta Negeri. Wakil Bupati Pasaman Barat Risna Wanto saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa rembuk stunting bertujuan untuk menyepakati lokasi dan program prioritas penanganan stunting yang akan dilakukan pada tahun 2022 mendatang, serta memastikan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan. Risna Wanto menambahkan pihaknya menyadari bahwa OPD maupun Negeri memiliki kemampuan anggaran yang sangat terbatas untuk melaksanakan program dalam rangka pencegahan stunting. Oleh sebab itu, Risna Wanto berharap agar semua stakeholder meningkatkan koordinasi dan sinkronasi dalam pelaksanaan intervensi penanganan dan penjagaan stunting di Kabupaten Pasaman Barat. Dari Simpang 4, reporter Disko Minfo Pasbar melaporkan.